Intro Di video kali ini, Mimin bakal inisial Ink Printer Brother DCPT220. Setup ini adalah langkah yang wajib dilakukan setelah membeli printer baru dan akan menggunakannya. Pertama-tama yang harus dilakukan adalah, siapkan tinta dan masukkan tinta sesuai petunjuk warna yang tertera pada tabung tinta printer. Setelah itu, buka cover tabung tinta dan buka penutup tabung tinta sesuai warna yang akan diisi tinta. Sebelum lanjut mengisi tinta, pastikan segel plastik pada botol tinta sudah kita lepas. Kemudian, masukkan tinta satu persatu sesuai warnanya masing-masing. Di sini, Mimin mempercepat video karena proses penuangan tinta seperti ini tanpa menekan botol membutuhkan waktu lumayan lama. Nah, pada saat menuang tinta seperti ini, kita bisa sedikit menekan botol tinta agar tinta dapat keluar sedikit lebih cepat ya guys. Jika sudah, kita tutup kembali penutup tabung, lalu kita tutup juga cover tabung tintanya. Langkah selanjutnya, tarik dan buka troi kertas pada printer, kemudian masukkan kertas secukupnya. Langkah selanjutnya, kita siapkan kabel power untuk menyalakan printer. Hubungkan kabel power dua lubang pada printer, kemudian hubungkan juga pada stop kontak. Maka, secara otomatis printer akan menyala dan lampu indikator power akan mulai blinking atau berkedip. Di sini, printer akan mulai menginisialisasi tinta atau proses menyalurkan tinta dari tabung tinta menuju head printer. Pada proses inisial ink ini, biasanya membutuhkan waktu 5 sampai 10 menitan ya guys. Nah, jika lampu indikator tinta sudah mulai blinking seperti ini, maka langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menekan tombol copy clear selama 3 detik. Setelah menekan tombol, lampu indikator power dan lampu indikator tinta akan berkedip secara bersamaan. Di sini, secara otomatis printer akan melakukan print test page. PEMBICARA 1 Nah, jika sudah bisa print test page seperti ini, tandanya printer sudah bisa digunakan untuk mencetak Selamat mencoba ya teman-teman, semoga dapat membantu dan bermanfaat Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel ini Agar kalian tidak ketinggalan tutorial dan informasi menarik dari kita Assalamualaikum Terima kasih telah menonton